Sesosok jasad laki-laki ditemukan di tengah kebun tebu di Jember, Jawa Timur. Jasad ditemukan seorang warga yang sedang melintas. Polisi yang menerima laporan langsung mengolah TKP dan mengevakuasi jasad untuk diotopsi. Inilah sesosok jasad yang ditemukan warga di tengah kebun tebu desa penggungan Tanggulwetan, Jember, Jawa Timur. Saat ditemukan, jasad mengenakan kaos dan celana lengkap serta dalam kondisi tertelungkup tanpa luka-luka di sekujur tubuhnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban bernama Holil, 60 tahun, warga desa Paleran, Kecamatan Umbul, Sari. Selain itu, polisi juga menemukan sepeda motor dan daun tebu kering yang sudah diikat, yang diduga milik Holil tak jauh dari lokasi kejadian. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi pun mengevakuasi korban untuk proses otopsi. Namun sayangnya, keluarga korban menolak karena menduga korban meninggal karena sakit, sehingga jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, INews melaporkan.